Intro Mobil pada biasanya, Tesla membutuhkan motor dan power source untuk menjalankan mobil. Power source yang digunakan adalah bateri lithium-ion kecil yang disusun sedemikian rupa menjadi sebuah battery pack yang berisi kurang lebih 7000 baterai. Oke, setelah membahas power source, kita akan beralih ke motor. Motor yang digunakan adalah induction motor 3 fase yang pertama kali ditemukan oleh Nikola Tesla pada 1887. Induction motor terdiri dari starter dan rotor. Motor berisi batangan-batangan logam konduktor dan lilitan-lilitan tembaga yang dialiri arus dari power source. Arus yang mengalir tadi akan membuat 4 medan magnet dan juga gaya-gaya yang gunanya untuk memutar motor tersebut. Tapi disini ada masalah kecil, yaitu kita semua tahu arus dari baterai memiliki sifat arah atau DC. Sedangkan arus dari induction motor membutuhkan 2 arah atau AC. Jadi solusinya apa? Inverter Inverter bukan hanya bertanggung jawab merubah arus DC menjadi arus AC, namun inverter juga bertanggung jawab mengatur frekuensi arus listrik yang masuk dari power supply. Dengan kata lain, inverter merupakan otak dari mobil Tesla yang mengatur kecepatan mobil. Oke, selama membahas mobil listrik, gue bakal lanjut ke mobil bertenaga bahan bakar. Mesin pembakaran membuat tenaga dari ekspansi gas yang terkompresi di dalam silinder tertutup dengan bantuan bahan bakar. Proses satu siklus mesin pada mobil pembakaran biasanya terbuat dari 4 stroke atau biasa kita sebut dengan 4 tak. Stroke atau tak pertama disebut dengan intake, yaitu saat campuran bahan bakar dan udara dimasukkan ke dalam silinder saat silinder berada di posisi paling atas. Selanjutnya, stroke kedua atau biasa kita sebut dengan kompresi terjadi saat campuran bahan bakar dan udara tadi termampatkan di bagian atas silinder berkat gerakan silinder. Lalu busi atau spark plug menyala menyebabkan ledakan kecil pada campuran bahan bakar dan udara tadi yang membuat tenaga untuk stroke ketiga. Stroke ketiga, yaitu power, mendorong silinder ke bawah memberikan tenaga pada crankshaft. Lalu stroke ke terakhir atau stroke keempat disebut dengan exhaust, yaitu proses terdorongnya gas bekas pembakaran berkat dorongan dari silinder. Setelah 4 stroke selesai, siklus-siklus stroke lainnya akan terus berjalan sampai mesin mobil diberhentikan. Jaya vertikal yang kita buat dari silinder tadi akan dikonversikan menjadi gerakan rotasi pada roda dengan menggunakan rangkaian mesin dan gear yang disebut dengan drivetrain. Rangkaian proses panjang dari drivetrain disini, tidak akan gue bahas panjang, intinya semua mesin dan gear ini dalam tanda kutip membawa tenaga dari mesin per roda dengan efisiensi tertentu. Oke, jadi setelah gue jelasin secara sangat singkat cara kerja mobil dengan mesin pembakaran dan elektrik, gue bakal coba jelasin kenapa akselerasi mobil listrik Tesla jauh di atas rata-rata mobil pembakaran biasa yang range harganya sama ya. Alasan pertama adalah mobil Tesla memiliki torsi maksimal instan pada 0 RPM. Singkatnya, mobil biasa memiliki torsi maksimal pada saat mesin berputar dalam RPM tertentu. Sedangkan, mobil listrik Tesla memiliki torsi maksimal pada saat mesin belum berputar. Hal ini disebabkan oleh efek yang bernama generator effect. Induksen motor yang digunakan Tesla membutuhkan arus listrik untuk berputar. Arus listrik tadi memberikan medan magnet dan gaya sesuai aturan tangan kiri Fleming. Arus masuk ke motor pada arah ke luar bidang. Sedangkan, gaya pada sumbu Y positif dan arah medan magnet ke sumbu X positif. Jadi, semakin besar arus, semakin besar gaya, mobil akan semakin cepat. Saat motor mulai berputar, generator effect terbuat. Yang membuat motor bekerja juga sebagai generator. Generator mempunuhi aturan tangan kanan Fleming yang berlawanan dengan aturan tangan kiri Fleming. Sesuai aturan tangan kanan Fleming, gaya dan medan magnet tetap bekerja sesuai arah yang sama. Namun, arah arus yang dibuat efek generator berlawanan dengan arah dalam bidang. Semakin cepat berputar, arus berlawanan ini semakin besar dan mengurangi arus awal yang dibuat. Efek generator ini tidak terbuat saat motor belum berputar. Namun, semakin besar saat motor semakin cepat berputar. Sehingga akhirnya, arus yang maksimal diberikan pada motor akan dikonversikan menjadi torsi maksimal pada awal mobil berakselerasi. Alasan kedua yang membuat akselerasi mobil Tesla begitu cepat adalah karena motor Tesla membuat torsi yang sangat tinggi dari awal mesin berjalan, mobil Tesla tidak memerlukan transmisi atau gigi. Tidak adanya transmisi, berarti mobil tidak perlu melakukan proses shifting yang akan menghambat akselerasi mobil. Alasan yang terakhir yaitu, mobil Tesla memiliki drivetrain yang jauh lebih simpel dibandingkan mobil biasa. Drivetrain yang simpel mengurangi perpindahan energi dari power source ke energi lainnya seperti gesekan, suara, atau panas. Semakin kecil perpindahan energi, mobil akan lebih efisien.